assalamualaikum Hai semua hari ini saya akan berbagi resep menu masakan sehari-hari tumis jagung muda dan wortel rasanya sangat enak cara bikinnya pun sangat mudah sekali Nah untuk cara pembuatan dan bahan-bahannya apa saja langsung saja simak videonya sampai selesai ya dan jangan lupa juga bantui tombol subscribe like share dan komen Terima kasih untuk bumbunya cukup diiris saja disini sudah saya siapkan 3 siung bawang merah 2 siung bawang putih 5 buah cabai rawit kemudian ada satu bumbu saus tiram lada buku untuk lada buku ini nanti saya gunakan setengah saja kemudian ada garam gula buku penyedap secukupnya 3 buah sosis ayam sudah dipotong-potong 5 buah jagung muda 3 buah wortel buncis secukupnya untuk sayurannya ini dipotong memanjang langkah selanjutnya panaskan minyak goreng atau margarin kemudian tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum setelah bawang merah dan bawang putihnya harum masukkan sayurannya kemudian tumis sayurannya ini sampai layu tambahkan 3 buah sosis yang sudah dipotong-potong kemudian masukkan cabai garam gula buku penyedap tambahkan 50 ml air kemudian jangan lupa tambahkan satu bungkus saus tiram lada buku untuk ladanya ini saya gunakan setengah saja kemudian tumis kembali sampai semuanya tercampur rata jangan lupa ya koreksi rasa karena ini sedikit kurang manis jadi saya tambahkan satu sendok teh gula kemudian tumis dan masak sebentar sampai matang setelah matang matikan api kompor kemudian pindah ke piring saji nah ini hasilnya tumis jagung muda dan wortel sudah matang dan siap disajikan ini benar-benar rasanya sangat enak cara bikinnya pun sangat mudah sekali demikian resep dari saya selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati